Terdakwa kasus suwa penghapusan Red Notice Joko Chandra, Brigjen Paul Prasetya Utomo mengajukan perbohonan sebagai justice kolaborator dalam sidang pembacaan duplik di pengadilan Tibikor Jakarta hari ini. Dalam sidang dengan agenda jawaban atas replik jasa peduntut umum, Terdakwa Prasetya Utomo mengajukan sebagai justice kolaborator untuk kasus penghapusan Red Notice Joko Chandra. Terdakwa menilai dirinya kooperatif dan jujur setelah mengembalikan 20 ribu dolar Amerika Serikat saat diperiksa Divisi Profesi dan Pengamanan Polri. Selain itu, tim kuasa hukum Prasetya mengatakan lainnya tidak memiliki keterkaitan dengan kepengurusan Interpol Red Notice. JPO menuntut Prasetya Utomo dengan pidana penjara selama 2 tahun, 6 bulan dan denda sebesar 100 juta rupiah dengan subsidi 6 bulan kurungan. Uang itu tidak ada hubungannya dengan perkara Red Notice. Perkara korupsi ini kan perkara Red Notice. Prasetya itu sebagai apa di situ? Tidak sebagai apa-apa. Itu bukan bidangnya dia, bukan kewenangannya dia. Dia hanya memperkenalkan saja perannya dia. Lain tidak ada. Itu semua fakta-fakta di muka persidangan yang sudah terjadi, yang seperti kita lihat sekarang ini. Jadi begini, di dalam perkara ini, kami mengajukan justice kolaborator dengan pertimbangan yang sudah sangat mendalam. Artinya begini, kalaulah tidak ada 20 ribu ini, kalaulah tidak ada pras mengaku, tidak akan ada perkara ini. Ya itu yang harus digaris dibawahin. Selain Prasetya, terdakwa Irjen Paul, Napoleon Bonaparte, juga jalani sidang pembacaan duplik di sidang tipikor hari ini. Dalam dupliknya, terdakwa Napoleon membantah dakwaan dan tututan caksa yang menyebut dirinya menerima uang dari Joko Chandra melalui Tommy Sumardi. JPU meyakini Napoleon menerima suap dari Joko Chandra sebesar 370 ribu dolar Amerika Serikat dan 200 ribu dolar Singapura. JPU menyebut pembuatan Napoleon salah karena tidak menangkap Joko Chandra saat menjadi puronan kasus hak tagih Bank Bali. Mantan Kepala Divisi Hubungan Internasional Polri ini dituntut 3 tahun pidana dan denda sebesar 100 juta rupiah subsidir 6 bulan kurungan. Untuk putusan kita tidak ada persiapan khusus karena segala sesuatu menyangkut fakta persidangan sudah diuraikan dan sudah dibuka. Untuk selanjutnya diserahkan kepada Majelis Hakim. Bicara fakta hukum, kita sudah sama-sama lihat unsur urgensi perkara gratifikasi adalah pemberian uang. Tapi sampai dengan sidang ditutup dan menunggu putusan akhir dari hakim itu barang bukti baik berupa uang, berupa transaksi dan semua ternyata tidak pernah diajukan dalam persidangan. Sehingga itu nanti biarkan hakim membuat putusan berdasarkan pertimbangannya dengan fakta-fakta yang sudah disajikan baik oleh rekan-rekan Jaksan. Terima kasih telah menonton!